assalamualaikum guys kembali lagi di funquotik channel di video kali ini kita mau unboxing mini spot lampu LED cocok untuk aquarium ini ya nggak perlu repot tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terupdate dari kita nah ini dia guys barangnya merek yang mini spot suction mounted LED spot lamp dengan 3W nah ini adalah bagian-bagiannya mini spotnya kita berwarna putih guys ya karena kalau warna yang lain menurut saya kurang bagus karena cuma 3W kita buka saja ini langsung enggak ada plastiknya langsung seperti ini teman-teman kosong kita taruh aja untuk harga kisaran Rp50.000 ya guys nah ini modelnya seperti ini ini fleksibel ya untuk tiangnya guys fleksibel jadi karena ini spot jadi cocok banget untuk tank nano soliter ataupun untuk fishbowl guys kalau untuk lampu sudah pasti hanya 3W jadi menurut saya nggak terlalu terang tapi cocoklah untuk tanaman-tanaman seperti mos ya guys nah ini untuk kontak saklarnya dan ini adalah untuk pengikat di korium tapi ini cukup besar ya guys sekitar 10 mili ini bisa ditekuk-tekuk nih gampang banget sih kalau untuk teman-teman yang enggak butuh cahaya besar jadi cukup dengan LED seperti ini Oke sekarang kita akan buka kabelnya Oke kita akan praktekkan lampunya ini terang atau enggak nah seperti ini teman-teman lampunya 3W sepertinya eh antara 6000 Kelvin ya enggak terlalu putih banget kayak 10.000 Kelvin cahaya lampunya walaupun putih tapi masih agak warm gitu ya guys ini kalau saya tekuk-tekuk oke masih agak kelihatan kurang rapih tepukannya guys lampunya cuma hanya ada satu mode nah sekarang coba kita akan praktekkan di akuarium 45 cm ini sebagai sampel aja teman-teman karena enggak cocok untuk akuarium seperti ini saya pengen coba tahu aja bagus ngasih ya tembus ngasih di akuarium seperti ini yang kita coba tes aja ya guys nah kita coba untuk menyalakan lampunya ini untuk ketinggian sekitar 22 cm nah ini ke menurut saya bener ya jadi masih bisa untuk tanaman seperti mos guys sorry maaf ini ada amoniak belum diganti airnya nah ini kalau menurut saya ini bisa untuk satu sampai tiga mos sobikusa ukuran yang kecil-kecil gitu ya kalau dibuat tank soliter atau dibikin tanaman-tanaman paludarium atau vivarium ini masih cocok nih jadi lampunya enggak terlalu terang banget masuknya low medium lah guys kalau untuk mos-mos seperti ini jadi cocok buat eh warium aku yang kecil dengan desain seperti aquascape atau paludarium atau vivarium dengan tanaman yang sedikit yang saya bilang tadi sekitar satu atau tiga mos sobikusa atau jenis sobikusa plan lainnya gitu guys mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya informasikan untuk mini spot seperti ini dayanya sudah pasti enggak akan maksimal tapi ini cukup ngebantu buat teman-teman yang punya akuarium kecil akuarium mini di rumah dan cocok untuk berkreasi Oke guys itulah unboxing kita kali ini nantikan di video selanjutnya jangan lupa untuk di like subscribe klik tombol loncengnya dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh